PEMUNGUTAN SUARA Untuk memastikan penyaluran logistik berjalan aman dan lancar, mendapat pengawalan dari TNI dan Polri, begitu juga semua logistik dijaga ketat oleh personel Babinsa, Babinkam Tipmas, dan Linmas di semua desa dan kelurahan. Terdata ada 244.101 lembar kertas suara, kertas suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, dan 246.101 kertas suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka. Ditambah 910 alat bantuk kertas suara untuk tunanetra. Di distribusi biodistik ini kita sampaikan ke 81 kurang besar, yaitu di faktor PPS Fasilisi, dan yang memberi banyak 5.000 lancar, dan 1.000 kertas. Untuk diperimakan riset secara langsung, itu diperimakan PPS yang diketahkan kurangi 1 malam di akurang PPS di 8.700 lancar. Di logistik hari ini, dibawa sebanyak 12 truk dan disampaikan langsung ke tiap desa dan kelurahan. Dan kami dari bawah Stuka Bupaten Bangka tentu sudah mengintruksikan jajaran pengawas kami secara berjenjang untuk berada di tempat kegiatan. Artinya mereka stand by di lokasi di mana kotak suara diturunkan. Warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap diingatkan dapat menyampaikan hak pilih pada 27 November 2024. Berdasarkan data, jumlah tempat pemungutan suara pilkada 2024 di Kabupaten Bangka sebanyak 455, tersebar di 8 wilayah kecamatan. Sebanyak 237.930 orang pemilih dapat menyampaikan hak pilihnya ke TPS, sehingga target partisipasi pemilih mencapai di atas 70 persen. Firman Syah Teferi Bangka Blitung melaporkan.